Akan selalu ada orang-orang yang hatinya jernih, pikirannya bening yang hafal Al-Quran Karena memang Al-Quran itu dijaga oleh Allah Makanya jangan pertanyakan kenapa Al-Quran harus dihafalkan Kalau kamu berkata kenapa Al-Quran dihafalkan Berarti kita berpendapat seperti orang-orang rasionalis Yang mengatakan bahwa tidak perlu Al-Quran dihafalkan Cukup ketik Google, sudah keluar halaman keberapa, pojok keberapa, baris keberapa, artinya apa Tapi kalau kamu mengikuti mereka, kamu akan berpendapat langsung dengan roi Dengan akalnya, tidak dengan hatinya Dengan pendapatnya, bukan dari pendapat Salafunas Soleh Tidak dengan ilmu tafsir, tidak dibadukan dengan hadis Isoware, langsung Mojo ayat diterjemah artinya seperti ini Menurut saya Menurut saya Maka Rasulullah menugaskan 65 sahabat Untuk mencatat turunnya wahyu Melalui pencatatan inilah Bagaupun ten Al-Quran harus diberjaga Apa-apa itu tidak dicatat? Ya kejoko Bagi yang biasa catat Bisnis, nonton iku kan Kulino Dagang ini naik wayah Januari sepi Februari rame Kamarut rame, April rame Sesuai catatannya Tahun depan enak Es, Desember sepi dan terus Januari Nemen sepini tambah hujan sehari Hari kawinnya juga Mau catatkan sesuai database-nya Bahkan catatan-catatan ini Dianggap penting Makanya ilmu pencatatan itu Juga penting Nun wal kolami wama Jasturun Kolami dibuat sumpah Pena dibuat sumpah Pena itu alat untuk mencatat Kemudian dalam surat Al-Baqarah Walyaqtubayna gumka dibumbil adil Kalau kalian melakukan transaksi apapun catat Hutang biutang catat Transaksi jual beli catat Apapun catat Bahkan kalau kita menikahkan anak perempuan kita Jangan dinikahkan kecuali disitu ada catatan pasti Nikah no anak Orang no catatannya Monggo Ini nikah di bawah Tangan ya Kono nikah di bawah tangan bareng Ngunuyo kok diculki Sesuatu yang tidak tercatat Itu akan riskan Akan rawan sekali Akan rawan apa? Orisinalitas Al-Quran sampai hari ini Terjaga Orisinilnya Original Orisinilnya Itu Karena melalui tahapan-tahapan Pertama adalah tahapan pencatatan Ketika periode Madinah Rasulullah Mengutus sahabat 65 sahabat Untuk mencatat Berarti ini Ada apa-apa Dicatat Database harus kuat Dicatat Makanya Tahun ini Kita Mengkader salah satu satri kita Untuk Sekolah di jurusan akutansi Karena itu kebutuhan kita Yang penting ilmu agama Nedisi Ilmu usuludinnya Selesai Maka Untuk Pengembangan diri Boleh Belajar akuntan Belajar Finansial Boleh Belajar pencatatan Boleh Ayat yang paling mudah diingat Wali yaktubai Nanggum ghatibum Bilat Kalau kalian melakukan transaksi Utang-biutang Catat Transaksi jual-beli Catat Kalau mau nikah Catat Saya ingin nambah buju Catat Orang popo Nambah dua, tiga Gak popo Yang penting Catat Ojo di bawah Tangan Nengsing Bingin di bawah Tangan Aku Nenggak dicatat Yo gelem Nengg dicatat Yo mo Oke Yang pertama Melalui pencatatan Di masa Pemerintahan Saidina Abu Bakar Al-Qurro Orang-orang Yang hufat Hafal Quran Itu Banyak sekali Tapi Terjadi tragedi Di perang Yamamah Sehingga Puluhan Sahabat Singhafid Quran Singhafal Quran Meninggal Sehingga saat itu Umar bin Khotab Saidina Umar bin Khotab Persah Dan matur Kepada Saidina Abu Bakar Ini Para Orang-orang Yang menjaga Al-Quran Hafalannya Ini Meninggal Di dalam peperangan Yamamah Kita harus Menugaskan Seseorang Untuk Mengulai Pencatatan Al-Quran Itu Akhirnya Saidina Abu Bakar Memanggil Seorang Salah satu Sahabat Sahabat Yang masyur Namanya Zaid bin Thabit Zaid bin Thabit Dipanggil Untuk mulai Mencatat Yang pertama Aku yang menurunkan Al-Quran Dan aku juga Yang akan menjaga Al-Quran Melalui Apa? Pencatatan Yang kedua Melalui Pengajaran Halakoh Madrasah Al-Quran Ini terjaga Melalui Pengajaran Saidina Umar bin Khotab Mengutus Ketika beliau Menjadi seorang Khalifah Mengutus Sepuluh Sahabat Ke Halakoh Halakoh Basrah Kalau Halakoh Itu Kalau sekarang Madrasah 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 Basrah Kemudian Mengutus Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud Yang masyur Ke aliman Quran Ke Kufah Akhirnya Dari sini Al-Quran Itu Ditalatikan Diajarkan Ke Bebagai Majlis Melalui Pengajaran Pengajaran Hari ini Kita juga Belajar Al-Quran Cuma Melalui Arti Tafsir-tafsir Al-Quran Cuma Bedanya Sampan Rahpal Al-Nuai Bar ngaji Bar Minimal Diajarkan Kalau Memang Sampan Tidak Hafal Quran Minimal Anda Bisa Menerangkan Kandungan Isi Al-Quran Yang Sampaian Pahami Minimal Minimal Praktek Untuk Diri Sendiri Itu Al-Quran Satu Al-Quran Akan Terjaga Melalui Pencatatan Dua Al-Quran Akan Terjaga Melalui Pengajaran Sehingga Yang Paling Masyur Adalah Di Periode Sayyidina Usman Bin Afan Di Periode Sayyidina Usman Bin Afan Ini Istilahnya Al-Quran Itu Dikumpulkan Para Ahli Ahli Quran Dikumpulkan Karena Saat Itu Di Bagdad Ada Orang Yang Membaca Al-Quran Beda Dengan Lahjah Yang Diajarkan Rasulullah Sallallahu Sehingga Pemerintahan Sayyidina Usman Bin Afan Menarik Menarik Semua Catatan Al-Quran Yang Beredar Saat Itu Kemudian Mengumpulkan Al-Qurro Mengumpulkan Ulama Ulama Yang Ahli Baca Quran Sohabat Sohabat Yang Menangi Kanjeng Nabi Semua Hafalanya Ditarik Kemudian Ditulis Ditulis Sebagaimana Taukifiyah Sebagaimana Al-Quran Yang Hari ini Kita Saksikan Dibentuk Menjadi Dicetak Menjadi Sembilan Cetakan Al-Quran Dikirim Berbagai Daerah Yaitu Di Nah Anehnya Sembilan Sembilan Muskaf Ini Dikirim Bersama Dengan Koriknya Pembacanya Diserahkan Tidak Hanya Berupa Catatan Saat itu Catatannya Hanya Berupa Enabroh Ada Huruf Jadi Jadi Corobak Tidak Tidak Titik Bawah Tidak 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 Atas Tidak 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 Harokat Membaca Nabroh Nabroh Itu Akhirnya Melalui Peran Para Ulama Setelahnya Yaitu Seperti Abul Aswat Ad-Daw'ali Dan lain Sebagainya Akhirnya Ada Kalau Yak Dikasih Titik Bawah Dua Kalau Nun Atas Titik Satu Terus Fak Fak Karukov Podoh Nabroh Nya Sama Tapi Hanya Titiknya Yang Berbeda Dulu Rasul Usmani Tidak Ada Titik Nah Akhirnya Sampai Hari Inipun Al-Quran Masih Terjaga Ilah Yaumil Kiamah Sampai Nanti Sabda Rasulullah Menjelang Akhir Kiamat Al-Quran Itu Tidak Ada Di Kertas Tidak Ada Di Ukiran Kayu Tidak Ada Di Hati Orang Orang Yang Beriman Saat Itu Al-Quran Musnah Saat Itulah Kiamat Akan Terjadi Hari Ini Kita Bersama Menyaksikan Masih Banyak Orang Yang Membaca Al-Quran Masih Berarti Kiamat Kiamat Itu Dekat Jauh Jauh Menang Al-Quran Menang Orang Menang Kiamat Itu Yang Kedua Satu Al-Quran Terjaga Melalui Pencatatan Dua Al-Quran Terjaga Melalui Pengajaran Yang Ketiga Al-Quran Itu Akan Terjaga Melalui Hafalan Hafalan Hari Ini Banyak Anak Anak Yang Rasional Kelompok Kelompok Rasional Itu Menanyakan Untuk Apa Hari Ini Kita Masih Menghafalkan Quran Yang Luku Lagi Hari Ini Kita Masih Menghafalkan Sorok Menghafalkan Tajwid Menghafalkan Akidatul Awam Menghafalkan Kitab Imriti Menghafalkan Maksud Al-Fiyah Untuk Apa Kita Menghafalkan Quran Teknologi Sudah Berkembang Besat Cukup Ketik Google Surat Apa Yang Kamu Ininkah Pojok Keberapa Baris Keberapa Ketemu Cukup Ketik Google Terus Pertanyaan Untuk Apa Kita Menghafalkan Quran Untuk Apa Kita Menghafalkan Hadis Untuk Apa Kita Menghafalkan Kitab Salaf Dan Hari Ini Pembelajaran Di Pondok Salaf Sampai Ini Masih Menggunakan Sistem Hafalan Orang Orang Rasionalis Para Pakar Pakar Pendidikan Ada Yang Mengkritik Ada Yang Setengah Menghujat Untuk Apa Dunia Sudah Modern Ibarat Saiki Orang Matematika Kalkulator Sement Songo Kali Songo 81 81 5 Kenapa Kita Untuk Apa Menghafalkan Quran Ini Jawabannya Dijawab Oleh Makolahnya Sayyidina Umar Bina Khotob Takutlah Kalian Dengan Orang Orang Pakar Pakar Rasionalis Orang Yang Berpikir Dengan Otaknya Tapi Tidak Dengan Hatinya Orang Yang Selalu Menjawab Pertanyaan Dengan Cerdas Tapi Dengan Logika Rasionalnya Tidak Dengan Hatinya Takutlah Kalian Dengan Mereka Siapa Itu Mereka Itu Adalah Musuh Musuhnya Sunah Tanda Tandanya Apa Mereka Itu Mereka Itu Sulit Untuk Menghafalkan Hadis Ini Hadis Yang Dibahasai Dina Umar Bin Khotob Hadis Tapi Kalau Yang Disebut Hadis Otomatis Quran Ikut Karena Apa Hadis Itu Mu'jizat Al-Quran Juga Mu'jizat Rasulullah Itu Tidak Pernah Berbicara Nuruti Hawa Nafsunya Yang Dibicarakan Rasulullah Adalah Wahyu Yang Diberikan Kepada Rasulullah Rasulullah Yang Omonganmu Nuruti Nafsu Tepak Yang Bledat Tepak Ya Takutlah Kalian Jauhi Orang-orang Rasionalis Orang-orang Yang Selalu Mengedepankan Otaknya Tidak Hatinya Siaga Mereka Innahum A'da Usunani Mereka Itu Musuhnya Sunah Mereka Sulit Untuk Menghafalkan Hadis Untuk Menjaga Hadis Pun Mereka Tidak Mampu Jadi Nafi Ketika Mereka Ditanya Mereka Malu Untuk Menjawab Aku Tidak Tahu makanya sampai gak masuk, gak ingin masuk golongan ini, ketika kalian ditanya, tidak tahu, jawablah aku belum belajar aku belum tahu ciri khas mereka menjawab dengan logika menjawab dengan rasionalnya dia tidak pernah mengatakan aku tidak tahu karena malu semua dijawab dengan akalnya akhirnya mereka berfatwa dengan fatwanya akalnya itu mereka sesat dan menyesatkan dari hadis ini lima zanahfadul quran kenapa kita menghafalkan quran kenapa kita menghafalkan hadis jawabannya karena al quran dan hadis itu sama-sama mujizat yang Allah akan memudahkan orang untuk mempelajarinya Allah akan memudahkan orang untuk menghafalkannya Allah memudahkan orang untuk menjaganya kenapa al quran itu mudah dihafalkan karena al quran itu mujizat kenapa hadis itu mudah untuk dihafalkan karena hadis itu mujizat karena mujizat inilah Allah memudahkan kita untuk menghafalkan al quran karena al quran itu akan selalu akan ada yang menghafalkan bahkan sekarang sekolah sekolah-sekolah yang berbasis tafid yang disitu ada hafalan al qurannya biayanya mahal walaupun gak ada yang diwisuda maksudnya wisuda 30 juz sini gak ada program apa tulisan tafid tapi setiap tahun insya Allah ada 30 juz selesai disini akan selalu ada orang-orang yang hatinya jernih pikirannya bening yang hafal al quran karena memang al quran itu dijaga oleh Allah makanya jangan pertanyakan kenapa al quran harus dihafalkan kalau kamu berkata kenapa al quran dihafalkan berarti kita berpendapat seperti orang-orang rasionalis yang mengatakan bahwa gak perlu al quran dihafalkan cukup ketik google sudah keluar halaman keberapa pojok keberapa baris keberapa artinya apa tapi kalau kamu mengikuti mereka kamu akan berpendapat langsung dengan roi dengan akalnya tidak dengan hatinya dengan pendapatnya bukan dari pendapat salafunas soleh tidak dengan ilmu tafsir tidak dibadukan dengan hadis isoareh langsung moco ayat diterjemah artinya seperti ini menurut saya menurut saya menurut saya menurut saya sungguh aku yang menurunkan al quran dan aku juga yang akan menjaga al quran itu sendiri kenapa al quran itu mudah untuk dipelajari mudah untuk diamalkan mudah untuk dihafalkan karena memang al quran itu solusi sebagaimana firman tidak ada satupun yang dialpakan oleh tidak ada satupun sesuatu yang dialpakan oleh Allah untuk tidak diterangkan di dalam al quran semua lini kehidupan ini diterangkan oleh al quran yang menurut saya masalah yang menurut saya ini al quran ini al quran rentetan-rentetan dari hadis ini menyempurkan banyak macam ilmu ada mustalah hadis ada kawa idul hadis ada kawa idul asasil quraniyah kaedah-kaedah pokok-pokok dasar tentang Al-Quran makanya gak ada bahkan tentang Al-Iqaniku Imam Masyididawuh cabang dari ilmu Al-Quran yang dipelajari itu ada 70 cabang ilmu pengetahuan wah, pehitung puluh cabang yang ada surat Al-Kafi disebut laukanal bahrumida dali kalimati rabbi lalafidat maka seandainya semua air yang ada di lautan kemudian apa? pang-pang ini apa jenengnya? ranting-ranting pohon seluruh dunia ini jadikan pen kemudian air laut sebagai mangsi isinya maka tidak akan pernah bisa menghabiskan olumul quran bahkan tentang beberapa makolah seandainya ada orang ingin mempelajari satu ilmu quran fan ilmu quran dan dia ingin menghabiskan usianya sampai ilmu itu habis maka sampai dia mati tidak akan pernah habis makanya Al-Quran Allah yang menurunkan Al-Quran juga Allah yang akan menjaga dengan metodologi secara hukmiahnya bukan itikodi kalau itikodi apakah rasa mikir pokoknya Al-Quran di juga Allah kita yakin ila yaumil quiamah tapi ternyata yang terjadi melalui pencatatan kemudian yang kedua melalui pengajaran yang ketiga melalui hafalan ini yang menjaga sunnahnya seperti itu sunnah bahkan dulu diceritakan oleh Yahya Ibn Aksam beliau menceritakan bahwa ketika kekhalifahan Sultan Makmun itu dialog pabrik sama Sultan Makmun itu mempraktekan dialog pabrik raja bertemu dengan semua golongan sumat saat itu banyak pemikir-pemikir Islam Sultan Makmun ketika itu datang orang yang wajahnya tampan pakaiannya bagus sangat cerdas sekali Sultan Makmun tahu melihat jiri-jirinya ini bukan orang Islam ketika orang semua pulang orang ini ditahan kamu jangan pulang dulu ada apa golifah engkau sepertinya orang Yahudi betul gini kamu tak kasih harta dengan jumlah sekian-sekian tak beri fasilitas kemudahan ini-ini-ini tapi dengan satu syarat apa golifah tinggalkan agamamu masuk Islam apa kata orang Yahudi ini bapakku Yahudi mbahku Yahudi buyutku Yahudi dan semua saudaraku Yahudi maka aku tidak akan pernah meninggalkan agama nenek moyangko ya sudah kata Sultan Makmun kolifah Makmun orang ini disuruh pulang tahun berikutnya orang Yahudi ini ikut perkumpulan dialog publik lagi di kerajaan Sultan Makmun ini loh ini kok orang Yahudi kaya tapi pakaiannya sudah Islam bahkan ketika sholat juga minta izin sholat dan mereka mengikuti sholatnya orang-orang Islam Sultan Makmun kamu jangan pulang dulu ya khalifah kamu kok sholat tadi ya khalifah saya sudah Islam bukankah dulu aku menawarimu kamu untuk meninggalkan agama Yahudi masuk Islam kamu tidak mau khalifah saya itu peneliti dengan penelitian saya itu saya mengambil kitab Taurat kemudian aku salin aku ganti sebagian kalimahnya aku rubah sebagian kalimahnya aku gunakan kalimah yang baru aku tambahkan aku kurangi kemudian aku cetak kitab Taurat itu kemudian aku cetak dipercetakan sudah jadi buku kitab aku bawa kerahit dan mereka membelinya dan dijual kepada jamaahnya yang kedua aku kemudian membeli injil aku mempelajarinya kemudian aku tulis injil itu aku tambah aku rubah aku kurangi kemudian aku cetak aku berikan kepada gereja mereka beli memperbanyak pembelian mereka jual kepada jamaahnya mereka tidak tahu kalau itu dirubah kemudian aku mengambil Al-Quran kemudian aku salin Al-Quran itu beberapa kalimah aku rubah kata-katanya aku rubah kemudian hurufnya aku rubah aku tambah aku kurangi ketika itu aku bawa ke percetakan dipercetakan sebelum di cetak orang yang punya onernya yang punya percetakan itu tahu-tahu menyopek Al-Quran buatanku dilempar ke mukaku jangan berani-berani kau merubah Al-Quran ini apa ini kalimah ini kamu rubah kalimah ini aku rubah yang berpercetakan bisa juga Al-Quran ini yang berpercetakan saat itu saat ini aku gak ngerti itu saat itu yang punya percetakan saja tahu tapi walaupun awam sekalipun yang penting bisa menghormati Al-Quran yang penting mulai Al-Quran Al-Quran dirubah satu kata dua kata kira-kira kira-kira Indonesia kira-kira 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 sejak saat itu Sultan aku tahu bahwa Al-Quran betul-betul dijaga oleh Allah saat itulah aku ikrar bersyahadat mengakui bahwa Islam lah yang benar makanya jangan jangan pernah meninggalkan seharipun untuk kita tidak membaca Al-Quran atau tidak mempelajari isi Al-Quran Alhamdulillah rutinan ini selama tahun ini 14 14 14 separuh di lukas hatta separuh berarti kita berarti akhirnya mencukuran kira-kira kira-kira mencukur kek kamu mencukur kek tambah melinti aku separuh terus akhirnya rasa-rasa ngaji gak ngaji mas kalau penyakit hati semoga inna nahnu nazzalna zikrah wa inna lahu lha ha fi itu sujudi il bat kanu fi yastas si kathalika naslukuhu fi kulub il mujrimin kathalika naslukuhu fi kulub il mujrimin la yukminu nabihi wakad khalat sunnatul awwalin la yukminu nabihi wakad khalat sunnatul awwalin empat ayat ini namanya ayat tasliyah ayat tasliyah itu ayat untuk ngarem-ngarem antine anjing nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam ngarem-ngarem itu apa ya bahasin misalnya ngarem-ngarem menyenangkan walakad arusana lan temen-temen ngutus sop insun allah minkoblika sangking sakdur ngisira muhammad fi syiail awwalina ing dalam piro-piro gulungane wongkang dingin-dingin wama yaktilan oran kanihim ing awalin sop mir rasulin utusan illa kanu kejobo ono sop awalin bihi kelawan rasul iku yastazi una podong keguyuk sop awalin khadarika kaya mengkunu mengkunu oleh istihzak nasluku ngelebu akan sop ing sun hu ing kufr fi kulu bil mujirimina ing dalam biro-biro atini biro-biro wongkang podo kufur kufr 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 sungguh aku telah mengutus sebelum Muhammad di dalam golongan-golongan yang terdahulu tidak datang kepeda mereka utusan kecuali mereka menertawakannya setelah Rasulullah SAW dihina, dihujat oleh orang-orang kafir dengan kata-kata maka secara basyariah Rasulullah dilokeh gendeng, Rasulullah dilokeh gila secara basyariah otomatis itu terbawa ke fikrah Rasulullah, ke pemikiran Rasulullah tapi kemudian turun ayat Muhammad aku telah mengutus sebelummu orang-orang terdahulu dan tidak datang seorang Rasul kepada mereka kecuali mereka menertawakannya, menghinakannya jadi jenengi Rasul Muhammad tidak kamu saja, Rasul-Rasul dahulu juga ditertawakan juga dihinak, jadi tasliyah, kodosampan dihujat utang beripun Pak Yahi, utangku lo, kata aku raku wajah ngunuh keyakeh lu yano, iyalah wang cak wine lo, cak mine oh ya kok cek gede kuno ayem terusan terus atinin apa ayem, itu namanya tasliyah terhibur Rasulullah, tidak hanya kamu Muhammad yang diperlakukan oleh umatnya seperti itu nabi-nabi Rasul zaman dahulu sama, ditertawakan dihinak, sama oh, itu jenengi namanya ayat tasliyah sama seperti orang baru rumah tangga Pak Kiai saya tidak menyangka akan seperti ini lah, maksudnya saya kira dengan menikah itu adalah akhir dari sebuah kebahagiaan ternyata setelah menikah baru tiga bulan banyak sekali masalah banyak sekali tekanan ekonomi kurang lancar buju nepsu kemudian ketika terlalu sering keluar mertua mulai curiga kok gak tau mulai neng dile neng rumah terus diubrak-ubrak gak mulai-mulai digoleh terus ternyata rumah tangga kok ya wangil dijawab kabeh wistaung lakoni ngontong ikut terus flong lani ku namanya apa tasliyah Rasulullah ketika secara basariyah dihinak dihujat Rasulullah ya susah jenengi menungsok tapi ketika turun ayat tasliyah oh ternyata kurbani dudu aku ternyata tidak aku saja Rasul-Rasul terdahulu juga sama makanya kalau kita belajar ayat tasliyah ini kita sadar betul Rasulullah ikhlas Rasulullah diajari ikhlas oleh Allah menerima semua keadaan bahkamu dihujat bahkamu dicacimaki ikhlas dan ridho makanya ketika Rasulullah ditanya oleh sohabat ya Rasulullah ya Rasulullah siapakah orang yang baik itu kan yang nabi jawab orang yang baik adalah orang yang berperilaku baik membalas baik kepada orang yang berperilaku buruk terhadapnya aku ini dihujat orang yang berperilaku baik itu tidak aku apa aku jenengi orang yang berperilaku berarti ya kalah terus awal orang yang berperilaku dihujat kok kalau kamu balas apa berarti awal tidak tahu kok kalah-kalahan menang-menangan wahi makanya dikwawen tan sing ser sopo pak ya isai rozi iyo diser lo diser masalah eneng sing delok lo rabok delok kobok ser way enggak itu pernah diterangkan di masjid Mayankawis saya hafal betul ceramah itu pernah diterangkan di masjid Mayankawis ketika itu beliau membahas bahwa umpomo gusti Allah ngawih wong sakdunya apik kabe mesti gusti Allah ngawih wong elek soalnya apa wong apik gak neng wong elek orang-orang yang tinggu praktek ngelakoni ilmunya terus yang dihapik isa apa wong apik kabe kuduwono korban makanya terus ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau ada orang yang berperlaku to'at maka berbahagialah ke ibe bunga alhamdulillah wong wong mayankawis do to'at alhamdulillah wong duyungan sokosew do to'at apa iku dubungah seneng tapi kalau ada orang yang maksiat ada orang yang durjana wong wong senenggane mabuk demenan selingkuh apa yang kita lakukan walas diwalasi ojo buk gedingi nek buk gedingi kue geding sunahi Allah soalnya gandengane masjid mesti ona ceren gandengane sumber mesti ona peceren gandengane pondok mesti ona keelekan wong wong apik mesti ona wong elek pasti makanya wonginane mpun tiga imkodimah kabe wong pasti masalah wong dunyoyku darul bala dunyoyku omai masalah darul istirohah itu kubur samulani samane kepingin leren sokong masalah mati mas taib pingin makanya orang hidup itu tidak boleh dari lari dari masalah karena lari dari masalah itu menuju masalah yang lain kita tidak boleh lari dari masalah masalah itu harus dihadapi karena orang yang paham itu akan mengetahui bahwa dari masalah itu ada empat hikmah dari masalah yang kita hadapi itu ada empat hikmah mas taib masalahmu apa? kakehan duit kakehan duit ada masalah kakehan duit 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 dari masalah apapun itu akan ada empat hikmah di dalamnya